Kalau kendala mungkin sama orang tua. Sama orang tua? Oh ada kendala? Kendalanya apa? Marahin gitu, kalau pulangnya malam. Oh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ahmad Sobiron di TH Podcast. Nah, sahabat TH, hari ini kita kedatangan tamu lagi juara LKS tingkat provinsi kemarin. Nah, siapa mereka? Mereka adalah juara LKS tingkat provinsi Matalomba Mobile Robotik. Langsung saja, yuk kita kenalan dengan mereka. Halo, Mas Adi dan Mas Fiko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya, Mas? Alhamdulillah. Ini kelihatannya kemarin baru juara berbinar-binar kemarin. Sudah cahit ya? Belum. Oke, oke. Kita lupakan itu. Kita tidak sama bahas itu. Bapak mau tanya mengenai perjalanan kalian. Kok bisa sih menjadi juara tingkat provinsi? Kok bisa apa yang kalian lakukan? Sampai dulu, Mas Adi dulu mungkin. Yang saya lakukan, pertama ya, pastinya latihan setiap hari. Latihan. Latihan. Lalu tidak lupa berdoa. Berdoa. Agar diberi juara satu. Diberi juara satu. Mas Fiko? Lebih ke... Meminta masukan kepada orang yang berwawasan. Orang yang mempunyai wawasan. Oke, kita tanya dulu perjalanan kalian. Kok bisa ya? Tadi disampaikan, kok bisa juara? Kalau dilihat sih ya biasa saja. Ternyata luar biasa. Bapak pernah melihat kalian itu dulu masih anak-anak. Sekarang sudah kelihatan dewasa. Sudah juara tingkat provinsi. Dan sebentar lagi insya Allah mewakili Jawa Tengah. Mewakili SMK Tuna Zarepan Pati di tingkat nasional. Begitu ya. Ini kita akan berbagi inspirasi perjalanan kalian. Mengapa, bagaimana caranya kok bisa sampai sejauh ini. Pertanyaan pertama. Tadi kan latihan-latihan, latihan-latihan. Mengalami kesulitan tidak mas? Mas, siapa aja lu? Mas Fiko mungkin. Selama latihan itu mengalami kesulitan tidak? Pastinya ada. Pastinya ada kesulitan. Kesulitannya apa? Ya, tapi bisa ditutupi dengan latihan itu. Bisa ditutupi dengan latihan. Kalau Mas Adi? Untuk kesulitannya, karena pertama-tama kan seleksi. Oh, ada seleksinya. Oh, berarti di jurusan itu ada seleksinya. Berarti kalian sebelumnya belum dipasangkan? Belum. Eh, belum dipasangkan. Seleksinya bagaimana itu? Bisa diceritakan? Seleksinya itu dibagi dua. Ada yang berminat jadi programmer. Programmer, kemudian ada yang juga mekanik. Oh, mekanik. Berarti di mobil robotik itu ada dua hal, satu mekanik dan satu programmer. Dan Mas Adi diseleksi untuk? Menjadi programmer. Oh, menjadi programmer. Seleksinya bagaimana itu Mas? Waktu itu? Untuk seleksi yang pertama itu, pengetahuan dasar tentang robot. Oh, pengetahuan dasar mengirapet. Terus mulai untuk seleksi yang kedua, menggunakan software yang digunakan untuk program. Oh, softwarenya. Waktu itu kamu punya ilmu tentang software itu atau tidak? Tidak sama sekali. Oh, tidak sama sekali. Tidak tahu sama sekali. Tidak tahu. Terus, waktu itu kenapa pembimbing kok memilih kamu? Kan kamu tidak punya pengalaman sama sekali. Kira-kira kamu tahu enggak kenapa pembimbing memilih kamu? Untuk alasannya, pastinya pembimbing itu memilih orang yang berminat. Nah, minat dulu ya. Berarti pembimbing merasa kamu itu mungkin anak yang berminat. Ilmunya masih katakanlah tidak punya ilmu sama sekali. Tentang pemrograman. Tapi kamu mempunyai minat untuk itu. Terus? Terus itu setelah dapat, kan ada dua programmer. Ada dua programmer. Terus dua mekanik. Ada dua mekanik. Dipasangkan. Dipasangkan. Terus nanti diadu lagi. Oh, diadu lagi. Berarti waktu itu pasangan kamu bukan Mas Viko? Bukan. Waktu itu pasangannya siapa? Waktu itu pasangannya Mas Roni. Oh, kakak kelas ya. Tidak, teman sekelas. Oh, teman satu kelas. Oh, Mas Roni. Kemudian dipasangkan. Ternyata. Kenapa kok ternyata terpilih kalian berdua? Kira-kira bagaimana? Kok silang? Ternyata itu Mas Roni mungkin ada kepentingan. Oh, ada kepentingan. Terus dipilih lagi. Namanya Mas Eza. Terus ya gitu juga, mundur juga. Mundur juga. Terus Mas Tangguh. Mas Tangguh. Wah, banyak berarti. Banyak. Pasanganmu banyak sekali Mas. Sampai pada akhirnya setelah Mas Tangguh? Mundur. Mundur lagi. Kemudian ini, baru Mas Viko. Baru yang paling gigih adalah Viko. Berarti pasangan kamu yang paling gigih memperjuangkan kamu ya Viko ini? Oh, sebentar. Berarti kamu tadi kan seleksi pemrograman. Berarti pasangan kamu kan otomatis dari mekanik. Untuk jadi mekanik, betul? Iya. Mas Viko berarti seleksi untuk jadi mekanik? Saya malah gak ikut seleksi. Oh, gak ikut seleksi. Waktu itu bagaimana? Kamu tiba-tiba kok terpilih menjadi pasangan dari Mas Adi? Dulu itu sempat berkunjung juga di doang robotik. Pas mau makan itu berkunjung. Terus kenalan juga sama kakak-kakak kelas. Kenalan sama kakak kelas. Mikrofonnya bisa lebih dekat lagi, Mas. Nah, oke. Terus suaranya dikeraskan lagi. Kenalan sama kakak kelas terus? Ya terus, konek-konekan gitu, Pak. Konek-konekan? Saya tanya nanti. Ada apa itu? Lawangan jadi mekanik? Oh, ada lawangan pekerjaan atau tidak? Jadi mekanik atau tidak? Oh iya, terus? Terus bilangnya masih ada. Masih ada. Nanti kalau pada berkepentingan lagi bisa. Bisa ikut? Wah, berarti kamu malah awalnya tidak punya kerentek, tidak punya kemauan untuk mengikuti LKS malahan. Kamu hanya berkunjung ke tempat latihan, lihat kok, lihat teman-teman latihan tertarik begitu? Iya, dulu itu malah ikut seleksinya mekatronik. Yang seleksi pertama sudah lolos. Terus, apa itu? Lanjut ke seleksi kedua, tapi terus ada panggilan itu. Ada panggilan? Ada panggilan di robotik? Terus saya ikut ke robotik. Ke robotik. Mumpung tidak ada pesaingnya. Mumpung tidak ada pesaingnya. Atau yang lain itu sudah minder sama kamu, Mas. Entah, Mas. Iya, saya dapat bocoran dari pemimbing kalian. Saya pernah tanya kepada beliau, Pak, kok memilih anak-anak ini kenapa? Kan saya juga penasaran. Kan yang lain, mungkin secara kemampuan yang lain masih banyak kan? Saya tahu kemampuan teman-teman kalian, kakak kelas kalian. Banyak yang lebih jago di bidang program, di bidang mekanik. Tapi kenapa kok dipilih kalian? Ternyata memang karena kalian itu punya kemauan yang kuat. Ternyata untuk membuat sesuatu itu, kemampuan itu nomor sekian. Yang penting adalah kemauan untuk berkembang. Dan mungkin pemimbing melihat itu dari kalian. Yang tadinya tidak tahu apa-apa, yang tadinya tidak mau apa-apa, sekarang malah terjun di dunia robotik dan juara satu lagi. Alhamdulillah. Kemudian, Mas. Tadi kan sudah seleksi begitu. Setelah seleksi, kemudian latihannya sendiri. Saya lihat kalian kok sering di sekolah, kemudian di berdua terus. Tapi kadang juga stres. Stres gak sih, Mas? Stres gak sih, Mas? Pusing gak? Kalau gak jadi, stres. Pernah ketika gak jadi, membuat apa gak jadi, kemudian membuat kalian bingung, stres begitu? Pernah, Pak. Apa? Ketika apa? Dulu itu ada kejadian, kecelakaan. Ada kecelakaan. Di robotnya. Oh, di robotnya. Kecelakaannya dalam bentuk bagaimana? Maksudnya kecelakaan itu bagaimana? Apa itu? Terjadi konsleting. Oh, ada konsleting. Terus? Terus robotnya, satu minggu kayaknya, Pak. Itu belum bisa jalan. Opnam, robotnya Opnam satu minggu. Terus akhirnya bisa minta bantuan teman-teman yang lebih paham. Oh, lebih paham. Berarti ketika robotnya Opnam itu mesti pembimbing, marah-marah mesti ya? Iya. Mesti, iya kemana-mana mesti ya? Mesti masih masukan yang lebih. Memberi masukan. Dan waktu itu kamu juga stres ya? Iya, Pak. Akhirnya kamu kemudian mempunyai jalan ke kakak kelas. Berarti kakak kelas banyak membantu ya, Mas. Banyak sekali. Banyak sekali membantu ya. Boleh disebutkan kakak kelas siapa saja yang membantu kalian kemarin? Satu. Untuk saya itu Mas Yogi. Oh, Mas Yogi. Mas Yogi Fernanda itu. Oh, Yogi Fernanda. Ada lagi? Terus Mas Andreas. Mas Andreas. Terus Mas Arga. Mas Arga. Berarti beda ini? Yang membantu beda-beda ya? Berarti kamu bidang mekanik, Kamu bidang pemprogram. Kalau Mas Adi yang membantu siapa saja kemarin? Saya itu Mas Deni. Mas Deni. Deni Sahrul. Mas itu Mas Arga. Mas Arga juga. Berarti memang kakak kelas itu sangat berperan besar. Untuk menuntaskan kepusingan kalian. Satu. 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 Banyak membantu ya? Saya pikir iya. Memang beban itu berat. Beban. Beban kalian berlatih. Petanggung jawab. Apalagi. Punyai beban. Satu tahun yang lalu kita sudah juara nasional. Saya pikir. Saya pikir. Beban itu sekarang ada di kalian. Nah, kalian bagaimana cara menghilangkan sementara beban itu? Kemudian kok bisa menjadi juara satu? Cara kalian menghilangkan beban itu bagaimana caranya? Ataukah masih terbebani? Saya pikir iya terbebani. Tapi cara kalian untuk menetransit itu bagaimana? Biasanya. Pastinya kadang-kadang setelah latihan itu main-main bareng. Main bareng. Main bareng itu maksudnya bagaimana? Main HP. Oh, main HP. Dengan Mas Wiko juga? Iya. Terus cerita-cerita. Cerita-cerita. Lepaslah beban. Oh, biar bebannya lepas. Curhat-curhat sama kakak kelas juga mungkin? Iya. Curhat, lepas, cerita. Halo, Mas Wiko. Lebih ke nantan di Youtube, Pak. Oh, lebih ke nantan Youtube. Tapi nantan Youtube-nya ada hubungannya dengan roboting nggak? Oh, ada. Atau nonton Ndang Dutan? Oh, iya. Mana suci tapi nggak apa-apa. Hiburan, ya. Oh, iya. Mungkin Sobat TH yang ada di rumah itu juga penasaran. Kira-kira lombanya, bentuknya itu bagaimana? Ini anak SMK kok lomba robot? Oh, mahasiswa saja banyak yang tidak bisa. Bapak saja nggak paham sama sekali mengenai robot. Bahkan tadi baru tahu ada program, ada mekanik. Tadi ada dua hal. Tugasnya kan beda-beda. Boleh digambarkan tugasnya mekanik apa, program itu bagaimana, lombanya nanti bagaimana. Mungkin bisa dijelaskan dulu siapa? Mas Adi dulu. Program dulu. Program itu tugasnya ngapain di lomba itu? Untuk saya tugasnya itu pastinya memprogram robot, supaya robot dapat berjalan dan menyelesaikan tugasnya. Itu untuk program. Berarti intinya apa ya, otaknya begitu ya mungkin ya. Otaknya robot itu ya. Kalau mekanik berarti tugasnya? Cuma gitu bapak. Apa itu? Memastikan robot sehat. Memastikan robot sehat. Tangannya, jalannya, begitu ya. Berarti otaknya ada di programmer, mekaniknya ada di kamu. Nah, boleh digambarkan kemarin lombanya bagaimana? Program itu membuat apa? Mekanik itu membuat apa? Boleh digambarkan mungkin kisi-kisi dari lomba kemarin bagaimana mungkin? Untuk kisi-kisi tahun ini, temanya robot mengantarkan kubus obat ke ruangan pasien. Oh, berarti tugas kita adalah membuat robot yang bisa mengantarkan obat ke sebuah ruangan. Ruangan pasien begitu ya? Program berarti membuat apanya? Program pertama pastinya membuat robot dapat membaca QR Code. Oh, membaca QR Code. Membaca ruangannya. Berarti ruangannya itu juga ditentukan panitia? Luasnya, sekian, jaraknya juga ditentukan sana? Ditentukan. Oh, ditentukan sana. Berarti kita membuat program untuk itu. Untuk membuat agar bisa jalan ke ruangan tersebut begitu ya? Termasuk mengambil barang, mengambil obat itu tadi, kemudian dimasukkan ke ruangan. Terus, apalagi mas? Kemudian kan kubus obatnya itu ditaruh di rak. Oh, di rak. Memiliki tiga ketinggian dan tiga warna. Jadi warna pertama itu kuning, warna kedua itu putih, warna ketiga itu biru. Itu obatnya, tiga jenis obatnya berarti? Terus, nanti dimasukkan ke ruangan yang berbeda-beda? Ya, di ruangan yang berbeda-beda. Setiap ruangan itu memiliki namanya stand group untuk meletakkan kubus. Oh, ada stand-nya ya? Ada tataannya begitu ya? Setiap ruangan memiliki dua, warnanya merah dan hijau. Untuk warna merah, itu untuk meletakkan kubus obat berwarna kuning. Karena berbahaya. Oh, karena berbahaya. Berbahayanya maksudnya bagaimana? Ya, digambarkan kalau kuning itu obat yang berbahaya. Oh, begitu. Kemudian untuk stand cube warna hijau, untuk meletakkan kubus berwarna putih dan biru. Jadi ditumpuk. Eh, ditumpuk begitu. Nah, berarti itu kan kamu membuat program agar robot bisa memindahkan itu. Termasuk sesuai warnanya. Sesuai warnanya. Nah, Mas Fiko, sebagai mekanik itu berarti tugasnya waktu itu apa? Ya, apa itu? Menyesuaikan layout dari Panidia. Oh, berarti layout itu diberikan ketika hari H? Ya, kalau kisih-kisihnya juga ada. Tapi diubah minimal 30%. Oh, diubah 30%. Misalkan kisih-kisihnya kotak warna hijau, misalkan ada di ruang ini. Ketika hari H diubah, tidak ruang itu, tapi di ruang yang berbeda. Kalau, apa itu? Ruangan itu setiap, ruangan itu memiliki dua. Apa itu? Stand cube. Warna merah sama, apa itu? Hijau. Hijau. Misalnya hijau itu di sebelah kanan. Nanti bisa diubah di sebelah kiri. Oh, sebelah kiri. Begitu ya. Dan kamu tugasnya adalah termasuk menyesuaikan itu. Ngukurnya, berapa jaraknya. Begitu ya. Atas dasar kamu, misalkan jaraknya 20 cm. Misalkan 20 cm itu kamu berikan pada program. Betul begitu ya? Betul. Oh, baru tahu saya mas. Oh, iya, 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 iya. Setelah itu, penilaiannya berarti di bidang apa? Oh, sebentar. Lombanya berapa hari dulu? Apa yang dilombakan? Kemudian penilaiannya bagaimana? Lombanya berapa hari kemarin? Untuk lombanya, tiga hari. Wah, tiga hari. Lama sekali ya? Lomba, tiga hari. Tiga hari. Itu dari pagi sampai sore selama tiga hari berturut-turut. Iya. Piyah, mas. Hari pertama bagaimana itu? Untuk hari pertama? Itu minggu pagi, tanggal 22 Mei. Paginya itu ada technical meeting, pengarahan sebelum lomba. Jadi diarahkan untuk urutannya, lombanya, nanti setiap tim itu diacak. Jadi untuk penilaiannya itu hanya tiga tim. Oh, penilaiannya hanya ada tiga tim. Tiga per tim ada tiga. Kemarin jumlah pesertanya berapa keseluruhan? Keseluruhan ada empat belas tim. Ada empat belas tim, sejauh tengah ya? Undi grupnya. Oh, di undi grupnya. Berarti per grup ya? Satu grup, tiga? Tiga. Kelompok, tiga tim ya? Terus? Kemudian pada sore harinya, ada penilaian untuk robot. Ada penilaian untuk robot. Pengecekan. Berarti itu kan kemarin kan online. Pengecekannya itu bagaimana? Juri ngeceknya itu bagaimana? Dengan cara apa berarti? Saat? Mencek diakan tiga kamera. Oh, ada tiga kamera. Satu menyeret ke layout lapangan. Yang dari atas itu ya? Satu ke bangku program. Program terus? Yang satunya lagi itu buat robotnya. Buat robotnya. Berarti penilaian juri dari itu? Berarti misalkan juri mau melihat, coba bentuk robotnya. Berarti kalian kameranya ambil kemudian didekatkan begitu? Kamera ketiga itu. Oh, kamera ketiga. Buat robotnya ya. Kamera robot itu statis atau bisa bergerak? Digerakan oleh manusia. Oh, digerakan oleh manusia. Dalam hal ini yang menggerakkan adalah mekanik atau program? Enggak. Di luar. Oh, ada yang di luar dari itu. Oh, berarti ada orang yang membantu untuk menyesuaikan kamera itu ya. Dan kemarin lawan kalian bagaimana? Lawan pastinya berat. Pastinya berat. Selisihnya itu sedikit-sedikit. Selisihnya sedikit-sedikit. Itu kamu bisa berarti ketika lomba tiga kelompok itu tadi, di hari yang kedua ya? Di hari yang kedua berarti kalian juga bisa melihat kelompok lain secara bersamaan? Bisa. Oh, secara bersama secara real time? Iya. Oh, berarti kita sedang mengejarin itu juga sudah bisa nonton teman-teman lawan kita? Iya. Itu yang hari kedua. Dan menurut kalian lawannya berat-berat ya? Iya. Betul ya? Terus, itu hari yang kedua. Hari yang ketiga? Hari yang ketiga itu autonomous. Autonomous itu bagaimana mas? Baru mendengar ini. Autonomous bagaimana ini? Autonomous itu bagaimana? Untuk, bentar Pak, untuk hari kedua itu penilainya menggunakan joystick. Jadi robot dioperasikan secara manual oleh manusia. Manusia, pakai joystick. Oh, berarti pakai joystick. Kita yang mengoperatori kita. Iya. Atau atas intrusi dari juri misalkan. Oh, ke kanan, ke kiri, ambilkan begini. Enggak. Sesuai diberi soal. Oh, diberi soal nanti diselesaikan begitu. Oh, berarti soalnya itu pas hari H ya mas? Iya. Boleh disampaikan mungkin bentuk soalnya bagaimana kita suruh ngapain begitu yang kemarin kalian lakukan? Kalau hari kedua itu, joysticknya Pak. Itu stand, apa itu? Stand capenya juga dipindah. Terus, raknya itu juga dipindah posisinya. Terus, apa itu? Susunan bat itu juga diacak. Oh, susunan obat juga diacak. Dan kita gerakkan pakai joystick. Dan kita mengambil obatnya, kemudian meletakkannya itu kita yang operator ya? Sebelum dioperator itu dikasih, apa itu? QR. Oh, dikasih QR-nya dulu. Baratnya. Menyelesaikan... Kuis itu ya? Ini namanya apa? Kuis ya? Tantangan ya? Bahasanya apa? Berarti? Menyelesaikan soal gitu ya? Menyelesaikan soal gitu ya? Itu hari yang kedua. Joystick-nya. Berarti di hari kedua itu sudah mulai penilaian. Sudah. Hari pertama enggak ada penilaian berarti ya? Cuma itu Pak. Penilaian robot. Ah, robot. Tapi kok kemarin sebelum hari hari kalian diminta untuk membuat video-video itu, maksudnya video apa? Itu termasuk dalam penilaian juga. Oh, masuk juga dalam penilaian? Iya. Membuat video sebelum hari hari itu? Kemarin membuat video apa itu? Untuk video pertama itu video perakitan. Perakitan robot dari awal sampai jadi robot bisa bergerak. Oh, berarti ketika hari hari lomba itu tidak membuat dari nol ya? Tidak. Oh, sebelumnya. Oh, sebelumnya. Kalau memang membuat dari nol ya tiga hari enggak cukup ya? Oh, iya, iya, iya. Masuk akal-masuk akal. Jadi memang sebelum hari hari itu kalian diminta untuk membuat perakitan robot itu. Terus ketika hari hari baru suruh ngapain gitu robotnya ya? Terus? Untuk video yang kedua itu video pergerakan dasar. Oh, pergerakan dasar. Pergerakan dasar robotnya. Iya. Jadi ada dua, pergerakan dasar menggunakan joystick sama pergerakan dasar secara otomatis. Oh, otomatis. Otomatis itu berarti bedanya bagaimana? Kalau otomatis bagaimana? Kalau joystick itu kan tadi gerakan secara manual. Berarti kalau otomatis itu bagaimana? Ditekan satu tombol, dia jalan sendiri begitu? Iya. Sesuai data yang sudah di input. Oh, berarti memang sebelumnya harus meng-input-input dulu ya? Itu berarti masuk penilaian juga? Iya. Berarti peralomba begitu ya? Ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Atau masih ada lagi? Hari kedua ada lagi? Enggak? Enggak. Sudah. Hari ketiga? Hari ketiga penilaian untuk robot secara otomatis. Otomatis. Penilaian robot secara otomatis. Itu dikasih kuis lagi? Dikasih soal lagi? Iya, dikasih soal. Atau soalnya beda dengan hari kedua? Untuk soal berbeda sama layout lapangannya juga berbeda. Oh, layout lapangannya juga? Layout itu maksudnya ruang-ruangannya? Iya. Berarti kita juga memindah-mindah ruang begitu ya? Iya. Di hari ketiga? Eh, di hari ketiga, maaf. Hari ketiga. Semua hanya Pak. Hari kedua juga. Oh, hari kedua juga? Iya. Mendah layout, berarti itu... Tapi kalau hari kedua itu cuma ganti, apa itu Pak? Raknya. Raknya buat taruh obat sama penataan obatnya itu di acak juga. Oh, di acak. Kalau hari ketiga? Itu sampai ke ruang sama stand cube, sama penataan obat. Tapi, apa itu? Raknya itu tetap. Oh, raknya tetap. Sama di kisi-kisi. Kemarin mengalami kendala enggak robot kalian? Misalkan apa kok harusnya jalan ke kanan, kok dia ke kiri, kok bagaimana? Makanya mengalami itu enggak? Ada, Pak. Oh, ada. Pasti ada ya? Perasaan kalian waktu itu bagaimana? Dek-dekan, maksudnya ya? Panik. Tapi bisa diatasi. Alhamdulillah. Cara mengatasinya bagaimana kalian? Pasti kan itu kan, saya yakin itu kan penuh dengan tekanan. Wah, ini harus bagaimana? Sebagainya kan panik. Terus, apa yang kalian lakukan waktu itu? Untuk mengatasi itu? Pastinya menenangkan diri dulu. Oh, menenangkan diri. Berdoa. Berdoa. Terus mendengar arahan dari pembimbing. Mendengar arahan dari pembimbing. Betul, mendengar arahan. Arahannya diminta ngapain waktu itu? Disuruh ngapain? Supaya tenang. Tenang. Oh, tetap tenang. Jangan panik ya. Berarti tetap kita tidak boleh menunjukkan sikap panik kita. Terus, waktu itu, setelah seperti itu, akhirnya bisa teratasi. Kalian melakukan sesuatu yang mungkin merubah jalannya atau bagaimana? Enggak, Pak. Saat penilaian itu tidak boleh dirubah. Oh, tidak boleh dirubah. Sebelum penilaian itu ada material. Itu untuk puji coba. Oh, iya, iya. Kalau sudah, trial semua selesai, langsung penilaian. Saat penilaian itu tidak boleh diubah. Tapi saat trial itu boleh diubah. Oh, ketika latihan boleh diubah. Tapi ketika penilaian tidak boleh diubah. Di hari ketiga ya? Iya. Di hari ketiga. Dan di hari ketiga itu sama, kita juga ada tiga kelompok tadi. Tiga kelompok yang tadi, kemudian kita bisa melihat semuanya. Atau bagaimana? Teknisnya bagaimana? Sama. Oh, sama ya. Ternyata haus juga ya, Mas, ya. Boleh, Mas, diminum? Ini itu Tara. Ini Tara itu minuman dari tim SPW, SMK Tunas Jarepan Pati. Minuman warna-warni. Rasanya juga beda-beda ya, Mas, ya. Ini ada maca, ada taro, ada juga coklat. Nah, silakan dinikmati. Alhamdulillah. Menyegarkan sekali. Bagi teman-teman yang menghendaki atau kepengen Tara, silakan datangin saja stand SPW, SMK Tunas Jarepan Pati di gedung E, lantai 1. Wah, murah meriah ini harganya ya. Silakan langsung saja ke sana. Lanjut lagi, Mas. Ambil minum tidak apa-apa. Sampai mana tadi? Kok sampai blank? Sampai mana tadi? Sampai penilaian hari ketiga. Penilaian hari ketiga. Setelah hari ketiga, berarti pengumumannya di hari ketiga itu? Tidak. Tidak. Hari keberapa pengumumannya? Itu satu lagi. Rabu. Oh, Rabu. Sebentar, lomba itu dimulai hari? Minggu. Minggu, berarti Minggu, Senin, Selasa. Berarti hari keempat baru pengumuman. Pengumuman dengan teman-teman semuanya berarti ya? Iya. Oh, iya, iya, iya. Iya, kemarin pengumuman saya juga ikut terharu. Ternyata SMK Tunas Jarepan Pati mengirim 18 cabang lomba. Wow, dan ini bisa Bapak katakan sebagai perwakilan terbanyak. Tidak hanya sejauh tengah, mungkin Indonesia Raya. Satu sekolahan bisa mengirim 18. Dan 13 diantaranya menggondol piala. Dan salah satunya kalian menggondol emas. Medali emas kemarin ya. Kemarin juga ada lima emas, kemudian enam perak, dan dua perunggu. Merbiasa, prestasi merbiasa. Kita pertama kalinya lima emas ya. Dan akan mewakili Jawa Tengah. Kira-kira nanti keinginan kalian di tingkat nasional bagaimana? Bisa gak juara nasional? Harus. Harus. Kira-kira ada kendala enggak ketika menuju ke sana? Kendala apa yang kalian hadapi ketika mau menuju nasional itu kendalanya apa? Mas Wiko dulu. Kendalanya apa kira-kira? Belum tahu juga sih Pak. Belum tahu juga. Oh belum. Selama ini kendala latihannya bagaimana? Kalau kendala mungkin sama orang tua. Sama orang tua? Oh ada kendala? Kendalanya apa? Biasanya dimarahin gitu Pak. Kalau pulangnya malam. Oh berarti kita latihan karena latihan terus mungkin sampai malam orang tuanya marah ya. Itu biasa. Kalau Mas Adi? Untuk saya mungkin tidak ada kendala karena orang tua saya juga sudah tahu malam mendukung. Oh malam mendukung. Berarti untuk kamu ke tingkat nasional apa yang akan kamu lakukan kalau tidak ada kendala? Pastinya latihan lebih keras lagi. Latihan lebih keras lagi. Dan juga minta doanya. Minta doanya untuk semuanya. Tidak hanya orang tua dari teman-teman ya. Kalau Mas Viko untuk mengatasi kendala tadi agar di nasional bisa jual satu apa yang akan kamu lakukan? Belajar Pak. Belajar. Belatih, belajar. Jangan lupa meminta doa restu orang tua. Bapak yakin orang tua manapun akan bangga ketika melihat anaknya itu membawa piala. Betul ya? Kemarin ibu bapak bagaimana ketika kamu membawa piala itu? Ketika dikabari? Dulu itu malah pas malam kayaknya Pak. Pas malam. Terus pulang-pulang di peluk. Wah pulang-pulang di peluk. Padahal selama ini gak pernah di peluk. Loh kok orang tua kamu tahu? Kamu kabari atau ada yang ngabari? Wali kelas kamu, PA kamu yang ngabari atau siapa? Sebelumnya itu malah saya ingin rencananya itu gak kasih tahu dulu. Pas pengumuman. Gak kamu kasih tahu dulu. Tapi malah sudah tahu duluan. Sudah tahu dulu. Dikasih tahu tetangga. Dikasih tahu tetangga. Malah tahu kayaknya sampai rumah kamu di peluk. Bapak membayangkan cerita harus sendiri mas. Kalau Mas Adi, kelihatannya kakakmu dulu juga ikut LKS ya? Iya. Oh iya. Berarti orang tua sudah tahu itu ya? Sudah tahu. Berarti ketika kamu sering latihan, kemudian gak masalah ya orang tua ya? Tidak memasalahkan. Tidak memasalahkan. Ketika juara kemarin, juara provinsi bagaimana? Apa yang dilakukan orang tua kamu? Atau apa yang kamu sampaikan pada orang tua kamu? Untuk saya, pastinya saya sampaikan ya Alhamdulillah berkat doanya. Berkat doanya. Juara satu. Juara satu. Betul. Pastinya saya akan kerja lebih keras lagi. Berkerja lebih keras lagi. Untuk juara satu. Juara satu. Di tingkat nasional. Berarti motivasi kamu ingin juara satu ya? Juara satu, juara satu. Bapak doakan dan seluruh warga Ketua Nasarapan dan Jawa Tengah. Insya Allah mendukung kalian. Untuk maju ke tingkat nasional. Dan insya Allah juara satu. Yang penting latihan, giat, latihan, latihan. Dan minta doa restu dari orang tua. Karena apapun itu, kalau orang tua tidak merestui, tidak akan jadi. Ya mas ya? Betul ya? Oh ya. Dengar-dengar kalian juga latihan setiap hari kan? Rumahanmu kan juga jauh. Maitan. Mas Wiko ini pucat wangi. Kan dari sekolah kan lumayan jauh. Bagaimana untuk mengatasi itu? Pernah ngekos atau bagaimana dulu? Saya ngekos. Ngekos. Kira-kira bulan Februari mulai ngekos. Bulan Februari mulai ngekos. Awalnya laju dari maitan. Berarti tadinya latihan tiap hari laju itu. Waktu itu. Disabili laju maitan. Padahal maitan kesekolahan itu jaraknya kurang lebih. Ya kalau perjalanan satu jaman ya? Bahkan lebih ya? Satu jam. Satu jam ya? Kalau Mas Wiko, kalau dari pucat wangi ya sama. 45 menit mungkin ya? Mungkin 50, Wak. 50 menit ya? Soalnya saya pelan-pelan. Oh 50 menit pelan-pelan ya katakanlah ya? Satu jam begitu ya? Berarti siap ya untuk latihan terus meski rumahnya jauh, siap untuk menyongsong ke tingkat nasional ya? Siap. Oke, sekarang pesan terakhir untuk adik-adik kelasnya kira-kira apa? Siapa dulu yang mau disampaikan? Mas Adi, dulu silahkan disampaikan ke adik-adik kelasnya. Pertama, jangan lupa latihan untuk nganuh setiap hari. Kemudian jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa. Terus, jangan malu untuk meminta bantuan orang lain. Jangan malu meminta bantuan pada orang lain. Kalau Mas Viko, silahkan Mas Viko pesan untuk adik-adiknya besok. Jangan buang-buang waktu. Jangan buang-buang waktu. Pokoknya manfaatkan waktu dengan baik begitu ya? Jangan tiru kakak-kakak kalian yang bandel. Oke, saya rasa memang setiap manusia itu punya kelebihan dan punya kelemahan. Tapi bagaimana cara kita kelemahan itu kita ubah menjadi sebuah kelebihan. Begitu ya? Bapak mendoakan, semoga kalian di tingkat nasional bisa juara satu, bisa sukses dan mengharumkan nama SMK Tunasir Panpati dan Jawa Tengah. Oke, begitu ya? Semoga demikian yang dapat kami berbincangkan. Semoga apa yang kami berbincangkan itu, ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di TH Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!